Orang aparatu polisian yang mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit petaratan. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Triaulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terima kasih telah menonton! Di awal, saya sampaikan bahwa pada Kamis, 10 November kemarin, tempatnya pada sore hari, pohon tumbang tepat di nilaman oleh TKDKI. Di mana pohon tumbang ini mengenai sejumlah kendaraan bermotor hingga menimbulkan korban jiwa yakni aparatu polisian yang tengah beristirahat setelah melakukan pengawasan di depan Balai Kota. Lantaran pada isikan semarin juga, demo dari para buruh berlangsung di Balai Kota TKI Jakarta. Kemudian beginilah kondisi saat ini di mana sejumlah pohon memang sudah ditebang oleh petugas di Istanbul. Seperti yang terlihat di layar kecayaan. Sehingga berita terakhir sekiranya ada 4 orang aparatu polisian yang mengalami luka-luka hingga dilarikan ke rumah sakit Tarakan. Akibat kejadian pohon tumbang pada Kamis sore kemarin. Kemudian ada pun sepeda motor yang rusak yakni sebenarnya 55 kendaraan sepeda motor yang rusak akibat tertimpa pohon tumbang. Di mana memang dikatakan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta melalui di samput mengatakan bahwa kondisi pohon sudah terlalu cukup. Sehingga mengakibatkan pohon tumbang sesaat sebelum hujan beras terjadi di Balai Kota. Di mana memang sebelum hujan beras terjadi angin yang cukup kencang sehingga menumbangkan pohon tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!